Ada beberapa peristiwa diantaranya ketika Nabi SAW mendudukan Usamah bin Zaid di pahaknya yang satu, kemudian cucunya Hussain bin Ali di pahak yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mendekat keduanya dan mengucapkan, Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW sudah berdoa seperti itu, Allah akan kabulkan tidak? Niscaya, pasti Allah akan kabulkan. Kita saja kalau berdoa, pasti Allah kabulkan, apalagi ini yang meminta adalah seorang Nabi. Maka disinilah diantara kemuliaan cucu Nabi SAW yaitu Hussain dan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah bin Zaid pun suatu ketika terjatuh, terluka dahinya dan berdarah. Saat itu ada Aisyah di sana dan Nabi SAW memberikan kode supaya diobati. Tapi Aisyah waktu itu takut dengan darah dan memang sangat kesian kepada Usamah, jadi tidak tega melihatnya. Akhirnya Rasulullah SAW yang menanganinya, membawanya, kemudian mengisap darahnya dan memuntahkannya. Kemudian setelah itu menghiburnya dengan perkataan yang baik. Terus di bukti-bukti cinta Rasulullah SAW kepada Usamah pun, apa namanya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari hadiah baju ya, dari Hakim bin Hizam Salah. Hakim bin Hizam Salah. Siapa Hakim bin Hizam ini? Hakim bin Hizam ini adalah pembesar Qurais. Hanya pada saat itu Rasulullah SAW tidak mau menerima hadiah dari orang musyrik ini. Karena dia masih musyrik. Dihawatirkan ada maunya gitu ya. Atau sobokan-sogokan terhadap dakwahnya. Tapi Rasulullah SAW menerima hadiah, atau menerima baju tersebut bertanya dulu dengan berapa ini harga apa namanya baju. Ternyata harganya adalah 50 dinar. Karena memang pada saat itu pakaian yang sangat istimewa, yang dibuat dari Yaman, dibuat di Yaman. Atau kita katakanlah pakaian impor dari luar negeri ya gitu ya. Dari Yaman, negara Yaman gitu. Nah, kemudian setelah dibayar sebesar 50 dirham, kemudian Rasulullah SAW baru mau memakainya. Dan pakaian itu semua Rasulullah SAW cuma dipakai sekali saja untuk sholat Jumat. Pakaian itu yang biasa dipakai oleh raja-raja di Yaman. Bayangkan pakaian raja kayak gimana. Nah, dan saking sayangnya kepada Usama bin Zaid, baju itu kemudian setelah dipakai Rasulullah SAW, yang cuma satu kali, kemudian diberikan kepada Usama bin Zaid. Begitu ya, tidak, tidak, apa namanya, tidak mikir-mikir, oh ini mahal dan seterusnya. Tidak, tapi diberikan kepada Usama bin Zaid. Begitu. Banyak ya keistimewaan atau bukti-bukti cinta Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid. Nanti Usad akan cerita pula bagaimana Usama bin Zaid ini seorang panglima termuda yang fenomenal, yang sangat gigih dan bercemerlang dalam memimpin pasukannya. Kemudian, peperangan pertama yang diikuti oleh Usama bin Zaid adalah Perang Kondak. Jadi perang yang bersama Rasulullah SAW yang pertama kali diikuti oleh Usama bin Zaid adalah Perang Kondak. Yang mana kita ketahui sebelumnya adalah ada Perang Badar, kemudian ada Perang Uhud. Pada Perang Uhud, sebenarnya Usama itu sudah mendaptarkan diri, pengen ikut berperang. Tapi karena memang usianya masih cukup muda, masih cukup muda, maka Rasulullah tidak mengizinkannya. Karena kita tahu Usama itu usianya baru lahir itu setujuh tahun sebelum Hijriah. Perang Uhud ini usah lupa nih tahun keberapa, cuman memang masih usianya masih muda Usama itu. Jadi tidak diperkenankan. Nah, kemudian pada perang peristiwa Perang Kondak sebenarnya usianya masih muda juga. Ya, mungkin nambah-nambah sedikit lah gitu ya. Ya, tapi karena memang kepingin kelihatan tinggi, ya, kepingin kelihatan tinggi sehingga apa namanya, posturnya Usama itu dia tegak-tegakan, ya kan, kemudian agak jinjit mungkin ya, kakinya. Jadi, biar kelihatan dia orang dewasa atau orang seusianya, maka Rasulullah S.A.W. melihat kegigihan Usama ini dan akhirnya Rasulullah S.A.W. mengizinkan Usama untuk ikut berperang di Perang Kondak. Ya, kita tahu Perang Kondak yang fenomenal itu, ya, kemarin kita sempat bahas tentang Ali bin Abi Talib, ya, jadi usia Ali dengan usia Usama memang jauh ya, kita bisa lihat, bisa dengarkan. Ali bin Abi Talib itu usianya sekitar 20-an, ya, berarti Usama ini sekitar mungkin masih usia berapa, belasan tahun mungkin, ya, mungkin 13-14 usia SMP, gitu ya, kemudian perang perang yang lainnya yang diikuti oleh Usama adalah perang Hunain, ya, perang Hunain, ya, perang Hunain ini perang yang boleh dibilang ujian atau teguran dari Allah S.W.T. Allah S.W.T. karena umat muslim itu mundur, mundur, ya, tidak dikatakan kalah, tetapi banyak kerusakan atau banyak ruginya dari perang Hunain ini, ya, padahal waktu itu, pasukan dari kaum muslimin lebih banyak dari pasukan musuh, ya, dalam hal ini memang kita tidak boleh sombong, ya, ditegur oleh Allah S.W.T., tidak boleh sombong, jadi kalau orang yang sombong, itu akan dikalahkan oleh Allah S.W.T. Nah, pada perang Hunain ini Rasulullah S.W.T. sampai mundur pasukannya kocar kacir, ya, kocar kacir, dan hanya segelintir orang saja yang melindungi Rasulullah S.W.T. salah satu diantaranya adalah Usamah yang melindungi Rasulullah S.W.T. atau berada di sekitar Rasulullah S.W.T. begitu. Kemudian, perang selanjutnya adalah perang Mu'tah, ya, bukan Mu'tah, ya, Ustaz di video salah, bukan Mu'tah, Ustaz tadi itu bilang Mu'tah, tapi yang benar adalah perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, ya, pada perang Mu'tah, Usamah berperang di bawah bendera ayahnya, jadi wadah waktu itu ayahnya masih hidup, ditunjuk oleh Rasulullah S.W.T. ayahnya Usamah itu sebagai panglima pertama, ya, kemudian kalau, apa, kalau panglima pertama itu meninggal, maka bendera, ya, bendera di pegang oleh panglima yang kedua, ya, kalau panglima kedua itu meninggal, dipegang bendera oleh panglima ketiga, kalau panglima itu meninggal, maka dipeganglah panglima yang keempat, ya, panglima perang, jadi pada saat itu perang itu, perangan itu, kalau bendera sudah jatuh ke tanah, itu dikatakan perang itu kalah, gitu, makanya bendera itu jangan sampai jatuh, makanya bendera Rasulullah S.W.T. ya, itu dipegang oleh panglimanya, ya, siapa panglima perang Mu'tah, yaitu, ayahnya Usamah, namanya Zaid bin Harifah, Rodi Allah Hu'an, ya, saat itu Usamah bersama dengan ayahnya, dan Usamah melihat sendiri kematian ayahnya, syahidnya ayahnya di depan matanya, ya, bagaimana sedihnya, bagaimana peristiwa getirnya ketika melihat sang ayah syahid dibunuh oleh kaum musyrik, ya, dan perang Mu'tah ini bisa dibilang juga perang yang tidak logis, karena perang antara 200 ribu pasukan, ya, 200 ribu pasukan melawan 3 ribu, coba bayangkan, dari kaum muslimin itu cuma 3 ribu orang, dari kaum Romawi itu 200 ribu dengan persenjataan lengkap, ya, dengan pakai baju besi, kuda besi, ya, dan peralatan yang canggih itu Romawi, nah, kaum muslimin itu 3 ribu saja, gitu, tapi, eh, karena Qadarullah, Allah SWT memenangkannya, ya, nah, siapa panglima perang di perang Mu'tah itu, yang pertama adalah ayahnya Usama, yaitu Zaid bin Harissa, yang kedua Ja'far, yang ketiga Ibnu Rawahah, yang keempat Khalid bin Walid, ya, jadi Khalid bin Walid, itu yang panglima terakhir pada perang Mu'tah, yang menggempur pasukan Romawi, ya, sehingga Romawi kocer kacir, ya, eh, apa namanya, takluk oleh pasukan muslim, ya, nah, sampai saat ini, ya, sampai begitu, ya, tadi, Ibnu Rawahah, Ibnu Rawahah, ya, tiga-tiganya syahid, ya, Zaid bin Harissa, meninggal, syahid, kemudian, apa namanya, Ja'far, juga meninggal, kemudian, Ibnu Rawahah, juga meninggal, ya, kecuali, Khalid bin Walid, ya, yang tidak meninggal, dan terus memimpin peperangan, melawan Romawi, ya, nah, seperti itu, ya, kira-kira, apa namanya, kita bicara tentang kisah Usamah bin Zaid, ya, dari beberapa perang yang pernah diikutinya, ada Usamah, maka nanti, seolah Usamah itu dipersiapkan untuk menjadi panglima perang pada perang memberantas kaum yang murtad, ya, jadi, Usamah bin Zaid ini, perang memberantas, ya, pada Usamah bin Zaid ini, perang memberantas kaum yang murtad, jadi, perang melawan nabi-nabi palsu, gitu, nanti, besok, insyaallah, akan usah ceritakan bagaimana kisahnya, atau peristiwanya, Usamah bin Zaid, kok bisa menjadi pasukan atau pemimpin perang, sementara, di sana masih banyak, ada Umar bin Khotob, ada Khalid bin Walid, ada Abu Bakar, dan lain-lain senior-senior yang masih bisa, ya, masih kuat untuk memimpin, tapi, nanti ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan, betapa Rasulullah SAW menyayangi Usamah bin Zaid tadi, ya, baik, dari situ, tadi ada pertanyaan-pertanyaan, tadi sudah Ustadz sampaikan, Zaidnya di perang apa, ini Zaid bin Harissa di perang Muqtah, ya, bukan Muqtah, tapi Muqtah, Ustadz salah sebut tadi di video yang pagi, ya, kemudian, ini Ibnu siapa, Ibnu Rawaha, nama-nama panglimanya tidak ketahuan di video Ustadz, ya, Ustadz sebutkan namanya, yang pertama, Zaid bin Harissa, yang kedua, Ja'far, yang ketiga, Ibnu Rawaha, yang keempat, Khalid bin Walid, cucu Nabi Muhammad itu, kan ada berapa, ada lima, ya, yang dari Ali, yang dari Ali dan Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra, yang pertama, Hasan, yang kedua, Husein, Husein, nah, yang dipeluk, yang dipeluk di pahanya, ya, di pahanya Rasulullah SAW, bersama Usama adalah Husein, ya, cucunya yang kedua, ya, baik, eh, waktunya selesai, ya, silahkan isi, silahkan kalian isi, eh, quiznya, ya, quiznya sudah Ustadz ada di Google Classroom, dan ada juga di, eh, deskripsi YouTube, ya, ada di deskripsi YouTube, silahkan simak, jawabannya ada di sana, ya, kemarin-kemarin Ustadz lihat, jawaban kalian itu, ada yang ngarang-ngarang, ya, ngarang-ngarang, ya, makanya kelihatan itu, nggak di, nggak disimak, ya, jadi disimak videonya, kemudian jangan lupa, absen di sana, absen di sana, kalau yang belum absen, nanti Ustadz nggak periksa, ininya, apa namanya, quiznya, ya, di absen, baik, demikian dari Ustadz, ya, silahkan, dan siap-siap untuk, eh, pelajaran Al-Quran, ya, pelajaran Al-Quran bersama Ustadz Mujahid, kalau Ustadz Mujahid belum, buka kelas, kalian bisa, mengerjakan tugas-tugas, ya, tugas matematika, bagi yang belum, boleh dikerjakan, sekarang, ya, tugas quiz, juga kerjakan, tugas IPA, juga kerjakan, banyak ya, IPS, juga ASEAN, ada yang belum, ya, dikerjakan, baik, demikian dari Ustadz, mudah-mudahan, eh, dipahami, dan kita bisa mengambil pelajaran, dari apa yang sudah kita, eh, dengar, kita simak, eh, salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakallahumma wabihamdik, ashabu'ala ilah 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 anta, astagfirullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.